Terima kasih telah menonton! Ibu, mau kemana? Biasa, mau gosok. Apa gosok setrika? Oh, gosok keliling iya. Oh iya, dimana? Saya di depan sana, di kompleks. Mau ngobrol-ngobrol bisa nggak Bu? Mau ngobrol apa? Boleh dah, kita di depan aja dah. Oh boleh, boleh, boleh. Ya, boleh, boleh. Ya, jadi pas Iki berhenti, Iki sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Tapi kayaknya Ibu itu sedang sedang ada janjian sama orang. Akhirnya Ibu ngajak Iki ke salah satu warung. Dan sedikit ngobrol-ngobrol tentang Ibu tersebut. Yuk. Bu! Assalamualaikum. Eh, iya, Ki. Halo Iki, Bu. Sini kok, sini mau ngobrol. Iya, iya, iya. Ini lucu banget Ibu. Gokil. Apa gokil? Gosok keliling, Ki. Terus ini apa tabung? Ini kompor, Ki, buat masak airnya. Kompor? Iya, iya. Langitrikannya bukan pakai listrik? Bukan, Mbak pakai uap jadinya. Jadi Mbak harus masak air dulu nih biar matang. Nanti keluar uap, baru kita bisa gosok. Wah, ini dari kapan ini tuh? Mbak mulainya sih dari seminggu sebelum lebaran. Lebaran ini? Iya, kemarin kemarin. Iya, kemarin kemarin. Terus udah deh nyambul sampai sekarang. Gimana ini respon masyarakat pas cobain profesinya? Alhamdulillah sih bagus, Ki. Sampai sudah lebaran juga kirain Mbak kan bakalan sepi gitu ya. Ternyata masih aja ada yang order, Ki. Ada tetep terus, Ki. Gimana caranya tuh? Itu kayak dateng ke orang, diambil barangnya, disetrika disitu atau dikumpulin dulu? Iya, Mbak kan biasanya dipanggil nih, kita udah janjian nih lewat HP. Yaudah Mbak datengin, nanti tinggal ditimbang. Ditimbang dulu, nanti baru Mbak siap gosok. Oh jadi dibayarnya itu pertimbangan? Per kilo, 4.000. Iya, 4.000 per kilo, Ki. Emang apa tuh Iki jadi nyuruh Mbak ke pinggir tadi, emang mau kemana tadi tuh? Ini ceritanya Mbak juga mau gosok, Ki. Ada orderan juga. Oh udah ada orderan? Kok ikut nggak, Mbak? Gak apa-apa sih, Ki. Cuman ya itu ribet sedikit, Ki. Kenapa? Mobil kagak bisa masuk. Oh mobil? Gak apa-apa. Gimana jadinya? Kalau gitu Iki mau ikutin Mbaknya, tapi Iki pake motor kru. Jadi saya siapin dulu motor kru. Ada ya, tadi ya udah ada ya? Ayo. Kesan pertama Iki cukup luar biasa, kayak bangga ya. Karena ngeliat dengan sosok ibu seperti itu, tidak menyerah. Terus mengandalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan. Dan saya yakin dia berpikir cukup luar biasa untuk menggunakan ide. Akhirnya motor tersebut dijadikan untuk setrikaan untuk ibu. Cukup luar biasa lah menurut Iki. Dan Iki berpikir mungkin ibu daripada harus meminta-minta. Akhirnya dia melakukan hal tersebut, membuat setrikaan keliling. Terbuk, biar aku bantu aja. Yuk. Yuk. Kita siapin. Yuk. Da. Yah. Yang mana? Iya. Gak apa-apa. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Oh ini. Biasanya siap-siapin dulu, atau gimana? Ya. Mbak biasa, olla, el.. Jadi ini kita mau mempersiapkan dulu kompor, terus juga setrikaannya ya Bu, gasnya juga? Gasnya, iya semua, Ki. Oh ini? Iya, Ki, itu setrikaannya. Ini panas nggak? Nggak sih, Ki. Orang belum dinyalain. Ya ternyata bisa dibilang ini cukup sulit ya, karena ngeliat harus mempersiapkan air panas dulu, terus juga mempersiapkan alat-alatnya sendirian, terus juga harus menunggu dulu sampai uapnya ada. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Mau ngambil pakaian yang mau di... Iya, iya, Pak. Oh ini, Pak. Oh ini, iya. Di mana, Bu, ininya, Bu? Siniin. Iya, situ aja. Di sini? Iya, situ. Bapak, ini udah berapa lama pake jasa Ibu Adel ini? Ini udah nanti ketiga kali. Ketiga kali. Tapi selama ini gimana, Pak, hasil setrikaannya? Lumayan, bagus. Bagus, alhamdulillah, Pak. Kalau yang di luar kan di plastik itu. Iya, iya. Jadi di rumah mesti setrika lagi. Oh gitu ya? Oh, alhamdulillah. Tadi Iki sempet coba juga, satu sampai dua baju itu cuma Iki coba beberapa kali putaran aja itu udah pegel. Apalagi di saat Iki coba setrikanya emang berat, apalagi di tahun pake selang kuning itu beratnya minta ampun. Sekarang bisa dibayangin, Ibu di setiap harinya tuh nge-setrika sampai 50-60 kilo. Udah sekali gini aja, Iki. Udah sekali gini aja, Iki. Udah sekali gitu aja, Iki. Oh gitu. Nah, jadinya lebih cepet juga. Misalkan ini. Terus, 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 terus. Dong susah ternyata. Nah, nih. Kebayang gak setiap hari loh ini berat loh ini beneran. Kayak angkat beban. Nah, ini kiloannya ada gak? Kiloannya ada. Ini ya? Iya. Biar aku ini. Ini, on off ini ya? Iya. Terus? Sudah. Ini tuh udah nol. Siap kilo deh, siap ditimbang. Timbangnya gimana? Bajunya satu-satunya? Bajunya iya. Kita sangkutin. Coba. Soap. Nih, dua-duanya, Iki. 2,6. Nah, ini misalkan 2,6. Jadi dapetnya berapa kalau satu kilonya 4 ribu? Kilo, 10 ribu. Sebulan biasa pendapatan berapa? Ini, Mbak, harian ya. Pokoknya taruh deh 40 kilo, Mbak, paling kecil nih ya. Kecil. Kali 160 ribu ya, 4 ribu sehari. Eh, sekilo. Iya. Kenapa gak pake yang listrik gitu? Listrik, susah kan, Ki. Kalau listrik kan kita mesti nyolok ke customernya ya, agak ribet gitu. Iya, terus. Terus, lama juga. Kalau pakai uap, kegunaannya yang bagusnya? Kalau pakai uap nih, kita cepet licin, Ki. Terus, semua jenis bahan masuk tuh, celana-celana kantor. Iya, biasanya kan susah. Kan biasanya mengkilat-mengkilat tuh kalau pakai yang manual. Kalau pakai ini, enggak, Ki. Udah punya anak? Udah, dua. Suami masih ada? Masih. Suami kerja apa? Isi ulang, galon, Ki. Oh, galon isi ulang? Iya. Kalau anak ada berapa, Mbak? Anak Mbak, dua. Dua? Yang satu udah kelas 6 SD. Yang satu lagi? Yang satu lagi kelas 2 SD. Berarti ini tuh pendapatannya dipakai apa? Ini hari-hari, Mbak, ya buat keperluan ini ya, semua dari bensin, gas kan, itu sama udah buat hari-hari, Mbak makan, jajan anak. Tapi ketutup nggak sih, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nutup, Ki. Cepat loh ini udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Banyak pekerjaan sebenarnya yang bisa kita kerjain ya, Bu ya? Apapun itu yang penting, Allah. Dan tetap semangat. Tetap semangat. Jadi daripada harus minta-minta, harus apa ya, Bu ya? Iya, modal tenaga aja, semangat, modal tenaga, gitu. Udah, gitu aja. Ibu, sebenarnya aku tuh pengen nemenin gitu sampai ini, tapi maaf sekalian mau pamit juga, Iki Teng. Gitu, Ki, nggak nungguin ini selesai dulu, Ki. Mbak kan enak ditungguin, Ampah. Aduh, makasih loh, Iki. Iya, sama-sama, Ki. Udah. Doain ya, biar kita pada sehat semua nih, biar tetap semangat jadinya. Amin, sehat, kalau yang pentingnya sehat, pagi-pagi, udah. Iya. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa.